olah geng, selamat datang kembali di kopi-kopi ala-ala suka-suka akhirnya sampai juga kita pada kopi ujung dan rekam angin-angin makassar indonesia arabica spesialty coffee semi wash, chaihal, tinggian 1400-1500 mdpl medium rose, catatannya caramel, orange peel, brown sugar, chocolate, sweet tea like aftertaste kayak apa rasanya lalu ini catatan di belakangnya kopi ujung udah merosting dari 1900 tua gila using brand ujung dan udah dari 1300 gasnya abis nih, saya isi gas dulu ya gas sudah normal kembali sebenarnya saya pengen ada pen yang dibahas nih mau kapot customize mau kapot 300 mili tapi kita copy ujung dulu aja harus ada yang di utamakan, oke kita buka ya bro itu kayak gimana sih dalamnya kopi ujung kayak gimana sih dalamnya kopi ujung nah lalu kita buka kita hmm aromanya hidung saya agak mampet dikit tapi aromanya berasanya nampaknya nampaknya light roasting ya kalau disini sih dia bilang medium tapi kalau menurut saya ini light roasting kita lihat ya dalamnya medium sorry kameranya masih ini menurut saya si light to medium ya jadi nggak medium banget coba ya aromanya enak tapi apakah asem atau nggak kita cobain saya menggunakan metode aeropress dibalik lalu saya akan dibantu dengan si pepper filter fellow tapi roastingannya akan di setting di dark eh settingan di dark di course settingannya di 4 memang untuk manual bro malu apalagi ya catatannya warnanya agak sedikit merasa asem baiklah kita timbang aja soalnya airnya udah mendidih kita akan setting kali ini saya akan setting di di 18 idola saya 18 kebanyakan kurangin sedikit kurangin sedikit kurangin sedikit lagi 18 gram oke di 18 gram kita taruh sini aja 18 gram lalu nanti airnya sekitar 150 ya 150 sampai 180 silin dulu apinya oke saya mesti beli yang leher angsa yang gedean ya gua budget gua budget udah aromanya super delicious aromanya aromanya wangi banget oke lah kita tuangkan dulu ya mau pakai tripod nah bisa lah ya bisa lah tanpa tripod kita tuangkan dulu semuanya dibikin nol udah dibikin nol oke kita lihat dari atas nah ini manual grow jadi sedikit harus serius saya mesti mengukur suhu airnya jadi nggak boleh terlalu panas dan nggak boleh terlalu panas dan nggak boleh terlalu kurang dikit biarin aja saya di target 94 derajat celcius oke cukup di 94 taruh dulu saya nggak usah pakai tripod tripod biarkan aja kita bikin mau pakai tripod pakai tripod juga oke deh oke lah pakai tripod sokeh mari kita proses si kopinya 150-180 ya ml air saya tuangkan sekitar 50 ml dulu lalu kita aduk lalu kita aduk lagi sampai mencapai angka yang kita inginkan kremanya bombastis skenaby delisius terus 180 lebih dikit oke ini hasilnya enak 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 boleh diaduk sekali lagi searah jarum jam good kopi ujung and rekang angin-angin kita cicipin rasanya kayak apa saya pakai fellow dan paper filter supaya rasanya lebih clean kalau saya ditutup aja ya mari kita tutup kali ini saya metodenya metode yang dibalik sampai ngelock oke biasa dulu yang ini lalu metode karena metode dibalik jadi agar rempong sebetulnya kalau metode dibalik itu jadi kita mesti duang begini lalu kita balik nah dari sini kita lihat di press dia tekanannya gak gitu kenceng karena si kopinya gak gitu halus semoga gak pecah versi deket wek warnanya clean kan oke kita cicipin bersama ini warna yang dihasilkan ya dari sini nih mudah sekali ya warnanya clean kalau dia pakai tanpa paper filter biasanya ada sedikit bumbu-bumbu serbuknya capek juga ya kita tuang sedikit dulu seperti apa rasanya hmm aromanya wangi coba ya hmm enak banget ternyata ya lagi enak banget coba ya katanya ada caramel, orange, peel, brown sugar dan coklat dan sweet sweet tea like aftertaste enak 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 juga langsung naik ke kepala bikin badan hangat notes nya kalau menurut saya ini light nya pas karena memang kombinasi saya untuk mencari tidak terlalu light kopinya jadi kombinasinya 18 gram air 180 ml suhu 92 derajat tadi sih 94 derajat suhu lalu gilingannya gilingan medium to course di ukuran 4 kalau VMA N600 ya kan dan ini light rose light to medium jadi bukan medium kalau menurut saya tapi memang setiap orang menganggap roastingan apa coloring roastingan atau level roastingan itu biasanya kadang beda-beda sih kadang ada yang menganggap oh ya ada spicy ya di ujungnya mungkin ini yang disebut orange peel ini ya ada sedikit manis kalau saya sih coklatnya gak gitu basah tekstur manis dan asemnya tipis sangat enak untuk dinikmati ringan-ringan si kopi ujung ini tentunya dengan manual brew yang basicnya light kalau menurut saya jangan yang espresso karena ini single origin lalu roastingannya di light to medium jadi kalau dibikin espresso kalian bisa minta ampun terlalu kompleks kalau apa complicated rasanya terlalu kalau dicampur dengan misalkan kopi ujung dicampur dengan Aceh dayo yaudah makin gak karona mungkin itu catatan buat ada temen yang bertanya kalau based on apa sih menghouse blend dua jenis kopi harusnya based on kalau saya sih sederhana based on level roastingan lalu tujuan yang ingin dicapai dari si rasa host blend tersebut gitu kalau kalau bicara terlalu luas banget ya jadi setiap orang punya pertimbangannya masing-masing untuk menghouse untuk mencampur dua jenis sampai tujuan jenis kopi itu ada ini sendiri ada tujuan tersendiri tujuan kita apa sih nah itu kalian tentukan dulu tujuannya apa mencari apa mencari rasa apa kalau sesimpel mau mencari rasa asum atau asal-asalan ya semua kopi bisa di gabung-gabungkan tapi kalau mencari karakter kopi yang bagaimana banget ya harus lebih detailing aja sih lebih teliti sama lebih mungkin mesti belajar lagi dan nyontek beberapa host blend yang ada di roster di Jakarta dengan catatan juga harus melihat si roastingannya kayak apa kalau ini dicampur dengan arabica yang light arabica gayo misalkan dengan arabica gayo yang light juga saya sih gak akan kuat dibikin espresso ya rasanya pasti cakadut jadi kalau mau ini dibikin gelap sedikit medium to dark lalu dikasih ac gayo medium to dark rasanya pasti enak banget oke jadi kopi ujung apakah recommended untuk diminum santai dengan manual brew yang kayak 260 aeropress french press atau sebenarnya semua kapot aja masih bisa kok asal gilingannya dibikin gilingan kasar itu masih sangat bisa banget sekali lagi kopi ujung enrek angin-angin ini rekomen untuk dibeli kalau kalian ke makasar sangat banget kalau menurut saya bukannya jualan tapi anyway kopi yang enak kita mesti sebar luaskan tapi buat kalian yang kopinya yang terlalu berkarakter mungkin ada yang ada yang gak suka kopinya terlalu berkarakter ada yang suka yang satu karakter aja ada yang banyak yang rumit banget rasanya ya itu bisa dipertimbangkan mungkin bisa cari kopi ujung house blend mungkin kalian bisa cari sebenarnya saya satu lagi kopi ujung apa ya malu no ya tapi saya coba habiskan ini dulu dengan beberapa metode atau kalau kalian penasaran mau dibikin cold brew juga bisa ini bisa masih bisa saya bikinkan kayak gimana rasanya atau cold brew menggunakan styroso mirage bisa juga atau cold brew menggunakan air-air lain bisa juga coba ada masukkan mau dibikinkan apa si kopi ujung ini nanti saya bikinkan dan akan saya kasih tau rasanya kayak apa ya sementara saya akan menghabiskan kopi ini sambil ngemil apa ya gak ada cemin yaudahlah kita kopi aja malam ini enaknya emang dingin-dingin malam pertama taraweh semangat enaknya emang ini diminum dingin-dingin di suasana dingin dengan kopi yang seperti kopi ini anget-anget diseruput kalau ada pesan goreng pesan goreng kalau gak ada nikmatin apa adanya selamat ngopi semuanya sampai ketemu di kopi-kopi ini kalau saya kalau minum kopi single origin kayak gini langsung naik ke kepala terus badan berasa anget dan mata langsung terbuka memang sekali lagi karena ini semi-wash jadi ada walau big gimana pun si toraja ini sedikit terkenal kalau saya sih toraja ini terkenal dengan asemnya jadi memang gak disebut disini asemnya apa dia lebih ke ngomongnya orange peel peel orange orange tuh ya masih ada tekstur asemnya wanginya enak masih oke untuk dinipati santai sendiri atau rame-rame si kopi ujung ini capek ngomong terus sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat ngopi semuanya ciao